Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Semoga teman-teman selalu sehat Dan dilancarkan segala urusannya Amin Sudah sekian video saya buatkan Tentang membuat Tas-tas puring Tas sepunbam Tas gody bag Tas pasarna Dan Next video kali ini Disini saya sedang membuat Pola Tas gody bag Tapi ruangnya dua Teman-teman bisa lihat dulu Gambaran polanya seperti ini Ini desainnya ya Desain modelnya seperti ini Polos Warnanya warna krem Dan isi ruangnya itu Di dalamnya ada dua Berbeda dengan yang lainnya Karena ini isinya duanya Ruangnya dua Yang depan dan belakang Ini saya buatkan dua dulu Sebenarnya kalau tiga empat ruang itu bisa teman-teman ya Cuman Ini saya buatkan dua aja Biar Sedikit-sedikit bisa dipahami Oke langsung saja disini saya akan buat ukurannya yang kecil saja ya 20 x 30 cm dan punggungnya 8 cm tapi dua ruang Nah polanya seperti yang kemarin ya cuman kotak-kotak saja Tapi punggungnya itu kita lihat potongnya seperti ini ya pinggiran sisinya itu punggungnya ada dua Jadi berarti polanya itu tetap satu Nanti pas potong bahan kali dua Jadi dua badannya ya Punggungnya maksudnya ya Oke yang baru mampir teman-teman Subscribe dulu ya Biar channel ini bisa berkembang Insya Allah kalau berkembang atas dukungan teman-teman juga Dan terima kasih yang sudah subscribe Semoga selalu nyimak video ini Nah kalau membuat pola teman-teman Itu Jadi kayak ukur dan ukuran ya Harus dengan penggaris Kalau membuat pola itu harus selalu dengan penggaris dan pulpen Ini badan Nah badan kali dua Eh badan kali tiga Ini badannya tiga ya Nah ini kartonnya teman-teman Karton bekas ya Jadi ada bekas-bekas pulpen Atau bekas-bekas garisan Tapi gak apa-apa Yang kita pakai itu cuman ke atasnya ya Sayang sekali kartonnya kalau gak dipakai ini Dan ini saya sedang membuatkan pola punggung PN-nya Nah pola punggung PN-nya Nanti kita ukur dulu ya Polume Polume badan body bag Kita ukur dulu Nah seperti ini Nah seperti ini Diukur Kita garisin Dan lebarnya sekitar 8 cm ya Tadi saya tulis sudah tertera 8 cm ukurannya Lalu kita gunting ya Untuk mengguntingnya Guntingnya harus pakai yang seperti saya ya ini Kalau pakai gunting ini Kalau pakai gunting ini enak Gunting-gunting gini Biasanya digunakan untuk membuat tas dan dompet Lebih enak dipakainya Jangan pakai gunting cukur atau gunting kertas ya Jadi gak mempan kalau untuk memotong karton-karton tebal seperti ini Nah ini sudah jadi dua pola badan dan VN Dua pola ya Sekarang satu lagi yang terakhir kita bikin tali Tali Panjangnya 50 cm Dan lebarnya ini 6 meter Saya akan Kasih titik lebar dulu 6 cm dikali 50 cm Dan lalu kita gunting lagi Nah ini sudah hampir finish ya Untuk membuat polanya Sebentar lagi jadi Sudah jadi Teman-teman bisa menyaksikan video selanjutnya Nanti saya akan jadikan ke bahannya Bahannya saya buatkan Yang warna krem Ini badan Kita perlu ditulis lagi Takut ketuker-ketuker ya Nah ini kali 3 Badannya kali 3 Yang di tengah 1 Yang di depan 1 Dan yang di belakang 1 Tali kali 2 Dan ini VN VN terserah Mau dijadikan 5 Atau 3 Nah disini jadikan saya kali 2 VN punggung Yang buat setelan Polomu badannya Oke sekian terima kasih teman-teman Segitu dulu ya Dari saya tentang Membuat pola Tasko di Begia Sampai jumpa Dan sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh